Halo everyone, bertemu lagi di channel Happy Lab Di video kali ini gue bakal membahas tentang build dari Silly DPS-an berelemen kuantum Mulai dari kitnya Thresh, Lycon, Relic, dan Teamcom Jadi tonton videonya sampai habis Let's go mamang Silly mempunyai basic attack bernama Tuak Serangan ini menimbulkan serangan single target Dan mengeluarkan damage elemen kuantum Sebesar attack level basic attack Silly Silly mempunyai talent bernama Resurgence Ketika Silly membunuh musuh Dengan normal attack, skill, dan ultimate Maka Silly akan mendapatkan 1x extra giliran Dan akan memasuki status buff Damage akan meningkat sebesar tinggi level talent Silly Selama 1 giliran Dan jika kamu membunuh musuh lagi Di dalam extra giliran tersebut Silly tidak akan lagi mendapatkan bonus extra giliran Skill ini akan aktif lagi ketika Silly sudah melewati giliran teman party Silly mempunyai skill tambahan Bernama Nightside Jika HP Silly di bawah 50% Atau sama dengan 50% Maka peluang musuh untuk menyerang Silly Akan berkurang Silly mempunyai ultimate bernama Butterfly Flurry Ultimate Silly akan langsung memasuki status buff Status buff ini bisa kamu lihat di talent Silly Dan Silly akan mengakibatkan quantum damage Sebesar attack level ultimate Silly Pada 1 target musuh Ultimate Silly mempunyai 120 energy cost Silly mempunyai skill yang bernama Setted Blade Silly bisa menambahkan 25% speed Dan mengakibatkan quantum damage sebesar level skill Silly Efek peningkatan speed berlangsung selama 2 giliran Silly mempunyai skill bernama Last Ride Di skill ini Silly bisa meningkatkan 20% penetration kuantum jika Silly berada di dalam status buff Silly mempunyai skill bernama Riffling Webs Setelah melancarkan basic attack Mendahulukan 20% aksi Silly selanjutnya Silly mempunyai teknik bernama Phantom Illusion Silly akan memasuki status steal selama 20 detik Silly juga tidak akan terdeteksi musuh selama status ini Dan Silly juga akan memasuki status buff Untuk trash kamu bisa prioritaskan untuk menaikkan terlebih dahulu skill Ultimate dan talent Nah untuk normal attack kamu bisa naikkan di akhir saja Nah itu dia guys penjelasan trash dari Silly Nah disini gue bakal bahas like on rekomendasi untuk Silly guys Jika kamu ingin memaksimalkan damage dari Silly Kamu bisa memakai like on bernama In The Night In The Night kamu bisa dapatkan dari Gacha Banner Limited Like on ini mempunyai base attack 582 di level 80 Nah untuk pasifnya sendiri di Super Invasion level 1 Pengguna akan mendapatkan peningkatan 18% crit rate Jika speed pengguna di atas 100 Maka setiap 10 poin yang berlebih Akan meningkatkan 6% basic attack dan skill damage Serta meningkatkan 12% crit damage Ultimate Jika kamu ingin memaksimalkan tumpukan sampai 6 lapis Silly kamu harus mempunyai speed 160 poin Maka weapon ini akan memberikan penambahan 36% damage basic attack dan skill damage Dan 72% crit damage untuk ultimate Kondisi like on kamu berada di Super Impage Position level 1 Jika ada di level 5 maka peningkatan akan lebih besar lagi Nah jika kamu berstatus free to play Kamu bisa memakai like on yang berada di toko herta Yaitu bernama Cruising In The Stellar Like on ini mempunyai attack 529 di level 80 Di Super Impage Position 1 Meningkatkan crit rate pengguna 8% Jika pengguna menyerang musuh dengan HP di bawah 50 atau sama dengan 50% Maka pengguna akan mendapatkan 8% crit rate tambahan Dan jika pengguna mengalahkan target musuh Maka akan ada penambahan attack 20% selama 2 giliran Nah untuk senjata yang lainnya kalian bisa cek di Data bank like on yang ada di in game Nah disini kalian mungkin bisa pakai sleep like the dead Terus bisa pakai sword play yang masih masuk pasifnya Dan pakai senjatanya dan hang Tapi kalau menurut gue kalian mending pakai senjatanya yang ada di toko herta Yaitu Cruising In The Stellar Soalnya ini kalian bisa refine 5 guys Nah disini gue bakal membahas tentang reliknya Silly Nah relik terbaik yang pertama adalah Genius of Brilliant Star Dimana 2 piecesnya dia bisa menambahin kuantum damage sebesar 10% Dan 4 piecesnya ketika karakter menyerang musuh Dia bakal mengabaikan defense 10% Dan jika karakter menyerang musuh lagi dan musuhnya itu lemah terhadap elemen kuantum Maka dia bakal mengabaikan lagi 10% defense Nah untuk relik yang kedua kamu bisa pakai mask cutter of wheel wide 2 piecesnya bisa namain 12% attack Dan 2 piecesnya bisa namain 6% speed pengguna Dan bakal namain lagi basic attack damage pengguna sebesar 10% Nah untuk planar ornamen kalian bisa memakai 2 pieces herta space station Efeknya ini bisa menambahkan 12% attack Dan ketika speed karakter ini di atas 120% Maka bakal ada penambahan attack lagi 12% Nah untuk prioritas stat yang kamu harus utamakan yaitu udah pasti speed Soalnya speed ini bakal kepake banget di statnya sili Yang berpengaruh di lykon, di skill, dan di planarnya nanti Terus yang kedua adalah crit rate dan crit damage Itu harus kalian perhatikan juga statnya Terus attack percentage, energy regeneration rate, quantum damage boost, dan break effect Nah untuk pemasangan relik di hand udah pasti ada main stat HP Di hand ada attack plate Nah kalau di body kamu sesuaikan dengan stat kamu Ada crit rate, ada crit damage Nah sesuaikan dengan stat kalian Terus di pit ada attack percentage atau speed Nah kalian pilih salah satu apakah kalian kurang attack atau speed Nah kalian sesuaikan saja dengan stat rally kamu Terus di planar kalian wajib banget pake quantum damage boost Terus di link rob kalian bisa pake attack percentage atau pake energy regeneration rate Nah untuk rekomendasi tim kom dari gua Yang pertama udah pasti gua pasti masukin bronya Ya guys ya bronya ini dia bisa ngebab attack dan critical damage Dan masih banyak bap yang lainnya bang bakal kalian akan dapat dari bronya ini Terus gua pasti masukin satu healer seperti Natasha ataupun Baylo Dan si Natasha ini juga dia di ascension 4 nya bisa ngilangin debab Nah si bronya juga bisa juga ngilangin debab guys Terus kalian kalau misalkan butuh bap lagi kalian bisa masukin tingyun Yang bisa ngebab damage boost, attack, dan energy Nah ini untuk komposisi tim yang pertama Nah kalau kalian misalkan gak punya bronya Kalian bisa ganti bronya nya dengan sub DPS seperti Serpal, herta, atau kalian memasukin DPS of build lainnya guys Nah kalau kalian gak punya tingyun juga Kalian bisa masukin Astra yang bisa ngebab attack dan speed juga guys Nah itu guys untuk rekomendasi tim kom dari gua Nah jadi itu dia guys untuk build silly dari gua Semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian Yang masih bingung ngebuild silly Nah jangan lupa ditekan tombol subscribe nya Agar gua makin semangat bikin videonya guys Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time I miss you Sampai jumpa